DPD LDI Kota Depok menghalat musda 5, mengusung tema meningkatkan peran LDI dalam mendukung Kota Depok maju berbudaya dan sejahtera di Hotel De Margo, Kota Depok, Jawa Barat. LDI menilai perlunya pergerakan cepat dalam menghadapi perubahan ekonomi dan perilaku masyarakat. Dalam kesempatan itu, asisten pemerintahan dan kesejahteraan sosial Kota Depok, Sri Utoh memaparkan perlunya kepemimpinan yang bergerak cepat dan inovatif, sehingga mampu berkolaborasi dengan pemerintah dalam menjalankan program dan visi misi Kota Depok. Kota Depok tidak bisa bekerja sendiri, perlu kolaborasi dengan semua pihak lembaga keagaman ini perlu bersama-sama. Baik itu Muhammadiyah, Nahdlatul Lunok Persis, dan sebagainya, selama dalam koridor untuk membantu dan kesejahteraan masyarakat Kota Depok sesuai dengan visinya maju, berbudaya, dan sejahtera, ya itu kita harus kita jadang bersama-sama. Saat ini Pemkot Depok mencanangkan infrastruktur berbasis teknologi dan ramah lingkungan. Menurutnya, LDI Kota Depok memiliki program-program potensial yang dapat disinergikan dengan pemerintah. Sementara itu, anggota DPRD Kota Depok, Babai Suhaimi, mengapresiasi pelaksanaan musda LDI Kota Depok. Menurutnya, LDI merupakan organisasi yang terstruktur, terkelola dengan baik, mempunyai tujuan yang jelas dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Dan tiga agenda besar yang menjadi tanggung jawab umat Islam, yang kan di Indonesia, termasuk di Kota Depok, dan itu sudah dilakukan oleh LDI. Dan mudah-mudahan dalam musda ini, hal tersebut terus terjaga. Ia menambahkan pelaksanaan musda ini dihadiri MUI, FKUB, NU, Muhammadiyah, dan Ormas lainnya, sebagai bukti bahwa LDI ingin menjalin dan menjaga hubungan baik antar sesama dan tidak menjaga jarak dengan siapapun. Dalam kesempatan itu, Ketua DPW LDI Jawa Barat Diki Harun mengatakan ada tiga hal yang harus dilaksanakan pengurus LDI, yakni karya, kontribusi, dan komunikasi. Ia menekankan setiap warga LDI harus memiliki karya, baik pribadi maupun institusi. Karya itu harus muncul, harus terlihat, dan karya itu terkoneksi dengan pemerintahan, tidak karya sendiri, karya yang berkoneksi, karya yang bisa implementatif dan bisa dirasakan kebarokahan. Kemudian karya itu harus dikontribusikan, harus diberikan karya itu kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Ia menekankan kepengurusan baru mampu berkomunikasi dengan baik pada semua pihak, baik secara vertikal maupun horizontal. Secara aklamasi, Hairul Bayhaki terpilih sebagai Ketua DPD LDI Kota Depok periode 2021-2026. Ia menegaskan dalam kepemimpinannya akan menyeleraskan delapan bidang pengabdian LDI untuk bangsa. Tentunya kami setelah seluruh pengurus LDI Kota Depok yang baru dari 2021-2026, insya Allah akan melaksanakan seluruh yang ada di delapan klaster LDI yang telah ditetapkan dari pusat, tentunya dalam hal ini, dalam konteks Kota Depok. Insya Allah kami akan melaksanakan itu dan semoga itu menjadi salah satu gerakan bagi kita semua untuk kemasalahan umat di Kota Depok. Bayhaki menegaskan jajaran kepengurusan yang baru di dominasi kaum milenial guna beradaptasi perubahan zaman yang sangat cepat. Pihaknya berfokus pada tiga hal, yakni berkarya, berkontribusi, dan berkomunikasi untuk mendukung delapan bidang pengabdian LDI untuk bangsa. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, Jazakumullahu Khayroh telah menonton.